Beralih ke informasi lain, investigasi penyebab pasti insiden tabrakan bus dengan kereta di Cibitung, Cikarang, Jawa Barat masih berlangsung. Hingga Sabtu malam, sopir bus masih buron. Sementara kondektur mendekam di kantor polisi guna pemeriksaan. Sabtu malam, armada bus PO Haryanto yang bertabrakan dengan kereta api menoreh telah teronggok di Mapolres, Kabupaten Bekasi. Kondisi kendaraan rusak parah, karena saat kejadian bus terseret hingga 5 meter. Acep sang sopir bus buron, sementara kondektur masih terus jalani pemeriksaan. Tabrakan antara PO Haryanto dan kereta api menoreh jurusan Jakarta-Semarang terjadi Sabtu pagi. Lokasinya di perlintasan Jalan Raya Bosi, antara Stasiun Tambun dan Stasiun Cikarang, Jawa Barat. Bus terseret, 3 unit sepeda motor ikut terlibas. Saat kejadian, bus tengah mengangkut rombongan anak yatim. Perlintasan kereta sendiri kondisinya jauh dari layak. Berpalang seadanya, beroperasi atas swadaya masyarakat. Manual semua, mati semua total, tanpa ada komunikasi dari yang lain-lain. Ini cuma ngandelin ini aja, sepionis. Jadi pada saat kereta datang pun, tidak ada pemberitahuan dari kereta berikutnya? Tidak ada, sama sekali tidak. Cuma ngandelin mata kita saja. Belum ada konfirmasi seputar status perlintasan. Hingga Sabtu Petang, polisi masih menginvestigasi penyebab pasti kejadian. Tak jatuh korban jiwa. Namun kecelakaan akibatkan 32 orang luka ringan dan 4 luka berat. Korban yang sebagian besar anak-anak dan remaja masih dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Bekasi. Sebagian lainnya tersebar di Rumah Sakit Karya Medika dan Rumah Sakit Adam Tolib. Korban luka ringan telah diperbolehkan pulang. Jasara Harja menanggung biaya pengobatan seluruh korban kecelakaan dengan besaran maksimal 10 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NIR.